Terlogdown dari segala asbab untuk bisa menyelamatkan beliau tapi orang mu'min akan selalu bersandar kepada Allah subhanahu makhluk gak bisa apa-apa bahkan roket pun makhluk bom pun juga makhluk tembak pun juga makhluk senapan juga makhluk pesawat pun juga makhluk kalau Allah mengatakan selesai semuanya akhirnya bukan sehari bayangin itu Nabi Yunus di dalam perut ikan bukan sehari dua hari bulanan bahkan ada di latihan mengatakan sampai tiga bulan, enam bulan bayangin makannya bagaimana minumnya bagaimana tadi sudah saya terangkan inna ma'al usri yusroh fa inna ma'al usri yusroh pasti akan didatangkan oleh Allah Allah ta'ala kemudahan dimanapun letaknya kesulitan dan ketidakmungkinan selama di dunia itu pasti akan diberi oleh Allah ta'ala jalan pintu gelu keluar kalau Allah ta'ala cuma disukani setengah dunia kadang-kadang kita ini dunia apal balik apal cuma kadang-kadang gak mandi kenapa gak mandi pak muni kurang yakin bahasa jawa ini masak tau kenapa dunia ini Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanat inni kuntu minallalimin nikud tok cuma itu tok doa yang dilantunkan oleh Nabi Yunus dalam perut ikan gak ada yang tau gak pake mic juga bahkan saat itu gak rame-rame juga dalam perut ikan gak ada yang denger malaikat jibril piring iki ada suara dari dasar laut koyok suaranya Yunus tapi mosok nabi malaikat jibril sampe ngomong matur gusti nopo leres nikis suaranya Nabi Yunus Yunus alaihissalam iyo bener jibril itu Yunus suaranya bener itu memang lagi tak uji dan lagi tak coba la ilaha illa anta gak anak pengeran kecuali kabeh makanya penting kita dianjurkan untuk memperbanyak mengucapkan kalimatau la ilaha illallah baik itu dengan acara tahlilan atau acara bagasara atau acara istiwasan atau acara acara diperbanyak mengucapkan kalimatau la ilaha illallah bahkan siswi riwayat sebelum saya lanjutkan barang siapa yang memanjangkan la ilaha illallah lamnya sampe 7 harokat 7 harokat 7 alif la ilaha illallah 7 alif alias 14 ketukan maka 4 ribu dosa besar diampuni oleh Allah 1 kalimat diperpanjang diperpanjang memberikan suatu perincian bagi orang yang mau masuk islam maka cukup lamnya diperpendek la ilaha illallah asyihadu al la ilaha illallah bagi yang mau masuk islam tapi bagi yang sudah islam maka dianjurkan justru sekali timpuh untuk memperpanjang mengucapkan la ilaha illallah dengan lamnya dipanjang makanya bahasanya tariqat tariqat ini biasanya seusai daripada majlis talim biasanya ada talqin nampok talqin dipimpin kali kiyainya dipimpin kali habibnya dipimpin kali syekhtor ikutnya la ilaha illallah itu dasarnya temeriku mudah-mudahan ilmu kita diberkahi oleh Allah cuma niku niku nabi Yunus dan Allah telah mengirimkan ntar sebentar berarti di dalam kalimah la ilaha illa anta ternyata baksir kalau seandainya ada ucapan lain atau doa lain atau widan lain untuk nabi Yunus saat itu pasti akan dikirimkan mungkin doa mungkin beberapa halaman tapi cukup niku niku wakadhalika nunjil mu'min kata Allah hei orang mu'min ikutin triknya Yunus kalau ada problem ada masalah apa saja maka pakai teori Allah teori apa Allah Allah itu yang membuat masalah ya hakikatnya dan keluar dari masalah juga harus melalui segala segala sesuatu di dunia ini baik yang baik maupun yang buruk itu hakikatnya yang membuat adalah Allah subhanahu ini ceritanya Nabi Yunus akhirnya keluar Nabi Yunus dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala barokai barokai miridana ke kalimah la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal dalimin dari ini cerita monggo teman-teman kita yang ada di Palestina yang ada di ghezah saudara kita seiman seagama kita lihat video-video yang kiri miris 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 sangat miris sekali terus kita dari jauh perang kita angkat tangan walaupun gratis mikir mikir mulai bora mari kita pilih bantuan melalui ini peluru-peluru di akhir malam yang pasti akan sampai kalau kita tulus dan ikh mengulang-ulang ini dulu tumani nabi yunus la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minallah fanabaznahu kata Allah aku keluarkan yunus barokai napa cuma barokai doa la ilaha illa anta nabi muhammad alaihissalatu wassalam matur yunus yuk pinter saudaraku yunus yuk pinter pinter duit tumu tumu ningu la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minallalimin dirangkai tiga hal pertama diawali dengan tahlil la ilaha illa yang kedua ditengah-tengah dengan tasbih mensucikan Allah subhanak dan ditutup dengan sifat pengakuan bahwa dirinya memang bangsa salah ini kuntu minallin tahlilla ilaha ilaha anta menafikan segala sesuatu bentuk makhluk dan mengisbatkan ketauhidan Allah subhanahu wa ta'ala dunia sebelumnya enggak ada baik itu manusianya malaikatnya nabijenya nabinya makhluknya semuanya dulu tidak dan siapa yang mengadakan Allah subhanahu wa ta'ala dan nanti yang membinasakan juga Allah subhanahu wa ta'ala jadi enggak ada kekuatan itu kecuali atas izin Allah enggak ada yang bisa membunuh kecuali atas izin Allah enggak ada yang bisa menghidupkan kecuali atas izin Allah ini penting kita mengulang-ulang kalimah tahu la ilaha illallah la ilaha di tengah-tengah subhanak Allah ta'ala memberikan ajaran kepada nabi yunus subhanak untuk mensucikan Allah subhanak mahasuci panjenengan kusti dari kelemahan jenengan mungkin lemah dari ketidakbisaan dari sifat-sifat yang bisa dinisbatkan oleh makhluk tentang sakit tentang mati tentang lemah sedang-sifat itu tidak ada pada adatnya Allah subhanahu yang terakhir ini kuntu minal lalimin kusti memang kuro salah ini ku intinya ditutup ini kuntu minal ada ujian rezeki ada ujian ekonomi ada ujian keluarga ujian pemawan harus kita kembalikan ini salah kuro gus ini kelemahan kuro gus ini kekurangan kuro gus insya Allah melalui doa semacam itu hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih dasar lagi selain cerita ini ceritanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam Nabi Musa dikejar oleh Allah ta'ala dikejar oleh maaf dikejar oleh Feraun beserta bala tentaranya Nabi Musa ini tidak punya perlengkapan senjata dan ini yang tadi saya katakan Gagazah pasti menang karena saya punya dalil tidak mungkin orang Islam itu dicelaka Allah pengheran tidak mungkin tidak mungkin Islam itu akan dihancurkan tidak mungkin kemenangan orang Muslim aku yang janji kata Allah tapi Allah ta'ala memberikan kepada mereka pintu ujian dan kesabaran supaya apa supaya mereka di akhirat akan senyum dan bahagia karena banyaknya para syuhada di kalangan mereka yang salah yang mati Ziyonis Ziyonis warah Israel 60 tahun 70 tahun senangnya senang ngebom senang mati senang ngeki yang akhirat apakah 60 tahun abadal abadin khalidin kekal selama-lamanya nahuzubillah nahuzubillah nanti Musa dikejar oleh disitu Feroon beserta bala tentaranya pun dikejar sampai di tepi laut belakang Feroon beserta kumprit senjatanya depannya laut kira-kira siapa yang menang Feroon Nubukorun eh Feroon Nubukorun Feroon Nubukorun Feroon Nubukorun Musa langsung ya selama Islam Islam masih menang gak ada cerita Islam kalah dari dulu sampai sekarang lihat zaman Nuh Nuh menang zaman Ibrahim Ibrahim menang zaman Musa Musa menang zaman Isa Isa menang zaman Nabi Muhammad Nabi Muhammad selesai urusannya cuma perlu yang namanya kesabar kesabaran oh ini mentok terboncong Nabi Musa di depan ada lautan gak ada perahu di belakang ada Feroon kalau mundur kena senjatanya Feroon mati kalau ke depan pasti akan tenggel tenggel Bani Israel yang ikut Nabi Musa matur Nabi Musa mati kita gak apa kita akan mati semuanya mau mandang yang memandang dengan pandangan mata Nabi Musa pandangan dengan iman dan Islam makanya kita mumin gak gentar gak gentar jangankan puluhan ribu dibantu kali syetan kami Islam pasti akan menang kenapa karena Islam agama kami akan mati kami akan tenggelam atau terbunuh Nabi Musa ngomong gak mungkin loh kan loh corong logika corong akal pasti mati pasti akan tenggelam atau gak terbunuh kenapa gak ada pintu keluar depan tertutup belakang tertutup kemana sudah pintu dunia tertutup tapi kalau pintu langit selalu terbuka 24 jam solusi kita maaf permasalahan kita problem kita bagi Allah kecil gak ada berapa dibanding daripada bantuan yang akan dikirim oleh Allah maka kalau seandainya seorang utus asa dengan pintu dunia seandainya rezekinya supet ekonominya lagi lemah di uji ujian selama di dunia mudah bagi Allah kita masih banyak ujian kelah nanti di akhir mudah-mudahan Allah telah memberikan kepada kita sifat sabar amin ya rabbal alamikpun pulau tutup nabi nabi musa matur orang mungkin kalau tidak mungkin aku punya Tuhan aku punya Tuhan dia punya bala tentara makhluk lemah lemah dikasih orang untuk kami orang kuat dikasih orang untuk apalagi dikasih sakit yang lebih lemah tentaranya lemah senjatanya lemah bahkan Firaunnya pun juga lemah ini dikasih Firaun kalau meletak dengan muslim dulu mengatakan aku Tuhan yang kuat mana namanya Tuhan kok mati juga meletak tapi Musa dimana letaknya di alam barzah tapi miwah dan luar biasa begitu pula kaum muslim kala gak mungkin sebentar lagi Allah Tuhan akan bantu berkirim bantuan saya sebentar lagi akan datang hidayah gak beberapa jam kata Allah tongkatmu Musa keluarkan tongkat 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 terbuat dari kayu tapi tongkat atas izin Allah tongkat mendapatkan sir dari sirnya Allah tongkat yang digunakan untuk menegakkan syariat Allah gak sembarahan dengan tongkat kata Allah sebelah pukulkan laut itu dipukul coba bener disebelahkan itu ribiasa kalbah dipukulkan tongkatnya Nabi Musa lautan membelah menjadi dua luar biasa yang muslim mu'min kepepet mesti turun yang mananya bantu bantuan dua cerita ini bisa mengingat bisa menguatkan kepada pendirian kita bahwa islam pasti akan menang dan kaum muslimin pasti akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan waktunya sudah masuk 30 menit yang bisa saya tutup disini mari kita bantu teman-teman kita dan saudara-saudara kita melalui apa silahkan masya Allah si di Inggris ini ada alhamdulillah kemarin alhamdulillah kita lihat ada apa itu orang yang mengendil untuk bisa dibawa ke sana dan amanah orangnya itu amanah juga di Inggris ini juga ada dan kalau tidak bisa minimal pakai bantuan yang namanya doa doa silahul mu'min doa ini pedang ini senjata ini yang mu'min ini doa mungkin mereka pakai senapan pakai senjata pakai bom pakai nuklir mereka buatan sendiri ini buatan Allah buatan Allah doa silahul mu'min doa senjatanya atau pedangnya orang orang mu'min maka perbanyaklah berdoa khusus setelah dianjurkan ulama-ulama kita untuk membaca yang namanya kunut nazilah baik itu di sholat sholat furtuh atau mungkin ketika subuhnya ditambahi kunut nazilahnya atau mungkin bagi yang khutib dibaca doa kunut nazilah dalam khutbannya bahkan boleh bagi kita setiap sholat sholat baik yang furtuh yang sunnah boleh sebelum terakhir rokaat terakhir rukuk terakhir kita boleh untuk membaca namanya kunut nazilah sebagai apa agar kita digolongkan termasuk orang-orang yang perhatian dengan islam perhatian dengan kaum muslimin orang muslim saudara orang muslim orang mu'min dengan orang mu'min lainnya bagaikan seperti bangunan yang kokoh mudah-mudahan doa-doa kita dijabai oleh Allah dan mudah-mudahan acara demi acara di musallah al-ikhlas ini mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah dan musallah kita al-ikhlas dimakmurkan oleh Allah begitu pula musallah sekitar kita dan mesjid-mesjid kita mudah-mudahan dimakmurkan oleh Allah Rabbana Rabbana adina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina adab an-nar wa sallallahu ala habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin guru-guru al-habib Umar memberikan ijazah kepada kami para santri untuk masalah-masalah semacam ini khusus situasi dan kondisi di Gaza ini kita mendapatkan ijazah hasbunallah wa ni'mal wakil dibaca tiap hari 45 450 kali 450 kali munggu antara panjirinan kali ya Allah dari kalangan kita gak tau siapa kira-kira yang paling mustajab dan paling cepat semuanya mustajab insyaallah cuma yang paling cepat nyampai kita gak tau makanya ayo berbondong-bondong memikirkan dan berupaya untuk memikirkan bagaimana Islam ini selalu jaya dan kaum muslimin diberi kemenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hasbunallah wa ni'mal wakil 400 binten 50 kali yang kedua munggu dibaca kunud nazilahnya walaupun gak di dalam sholat di luar sholat dengan dungu tutup pakai kunudna dan masyaallah dimana-mana ada kunud nazilah di google juga ada dimana-mana bisa di cek di kitab-kitabnya orang-orang salaf wawil khusus ketika tahajud ketika tahajud ulama mengatakan diantara senapan atau tembak yang tidak pernah yang tidak pernah salah sam meleset itu adalah peluru-peluru di sepertiga akhir ketika jalanan tahajud itu pasti sesuai dengan sasaran makanya sahabat Umar bin Khotob itu pernah berperang tapi gak pernah menang berperang tapi gak pernah menang selalu kalah terus jadi gak pernah Sayyidina Umar bingung kami ini orang Islam kok isi kalah apa penyebabnya akhirnya sepertiga malam di cek perkemah-perkemah di cek tahajud penuh kematan akhirnya melungker ini penyebabnya akhirnya ditangani tahajud tahajud satu kemah melungker gak tahajud bahasanya kerinan subuh ini penyebabnya kenapa Allah telah tidak memberikan pertolongan setelah diingatkan oleh sahabat Umar bin Khotob besoknya semua tahajud akhirnya perang diberi kemenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita berupaya mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan kepada Islam dan menolong kaum muslimin amin ya Allah kita tutup dengan doa asap jahit go sperp Terima kasih telah menonton